Tribuner siapa? Disini para Mi fans. Pada akhir bulan Juli lalu, Xiaomi meluncurkan produk laptop pertamanya di Indonesia, yaitu Redmi Book 15. Laptop keluaran pabrik dari Tiongkok tersebut mengumpulkan desain modern dan minimalis, layar lega, serta baterai yang diklaim tahan lama. Nah, kalian penasaran tidak kelebihan apa saja yang dimiliki Redmi Book 15 ini? Kita unboxing yuk! Dikutip dari kompas.com, Redmi Book 15 hadir di Indonesia hanya terdapat varian warna Cargo Grey. Bicara soal harga, laptop ini dibanderol 7 juta rupiah. Saat pertama kali dilihat, laptop ini sedikit terkesan premium berkat bodinya yang berwarna abu-abu bernuansa metalik. Di bagian depan laptop hanya terdapat emboss kecil bertuliskan merek Redmi diikuti Techland Power Your Creativity. Bodi laptop ini seluruhnya menggunakan material polikarbonat. Bodi Redmi Book 15 sangat mudah meninggalkan jejak noda atau keringat setelah perangkat digunakan seharian terlihat sangat jelas. Redmi Book 15 memiliki layar TNT FT seluas 15,6 inci dengan resolusi Full HD+. Kemudian, laptop ini memiliki ketebalan 19,9 mm dan bobot 1,8 kg termasuk ringkas untuk ukuran layarnya. Selain ukuran yang lebar, Redmi Book 15 bisa menggunakan keyboard berukuran full size dengan key travel 1,5 mm dan jarak antar tombol 0,5 cm. Nah, apabila digunakan untuk mengetik, keyboard ini terasa nyaman dan tidak terlalu berisik. Pada sektor hardware, Xiaomi Redmi Book 15 dibekali dengan prosesor Intel Core i3, generasi ke-11 dan pengolah grafis terintegrasi Intel UHD Graphic. Performa laptop Redmi Book 15 terbilang mulus dan cukup cepat. Selain itu, di sisi bawah pada bagian kanan dan kiri terdapat sepasang speaker stereo 2W yang mendukung teknologi audio DTS atau Digital Theater System. Xiaomi mengklaim pengisian daya hanya butuh waktu 33 menit saja untuk mencapai kapasitas 50% dengan catatan laptop dalam keadaan dimatikan dan menggunakan adapter charger 65W bawaan. Laptop ini menjalankan sistem operasi Windows 10 Home secara bawaan, sayangnya belum termasuk suite Microsoft Office. Nah, bagaimana Tribuners? Apakah tertarik untuk membeli laptop keluaran pertama dari Xiaomi tersebut? Demikian informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di tribunjualbeli.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!